Kenapa lama-lama jadi lumayan ganteng ya? Ini cowok benar-benar kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Mimin yang akan mengulas lanjutkan trailer untuk episode nanti malam Nah sebelum melanjut ke dalam isi videonya alang kebaiknya teman semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa semakin seru dan menarik lagi Sehingga bisa bertengger di rating teratas, amin ya robbal, amin Nah di awal adegan untuk trailernya kita pun disuguhkan adegan romantis antara dewa begitu pun dengan Nana Yang nampaknya lagi duet nyanyi bersama Dan terlihat ada di mana mas dewa dan Nana yang menunggu kelahiran junior Untuk segera muncul ke muka bumi ini Nah di sisi lain juga terlihat ya guys Bahwa ada di mana si Priska yang nampaknya dibelikan kalung oleh si tangku lakcak-cak bodas Roni Dan terlihat disitu pun si Priska mulai sedikit demi sedikit mengagumi si Roni Bahkan si Priska pun disitu menyebutkan bahwa Roni kalau di dekat sedikit tampan Nah hal tersebut pun diketahui oleh si centi Lipia ya guys Dan nampaknya disitu Lipia pun melihat saat Roni memakaikan kalungnya kepada si Priska Nah di akhir adegan terlihat ya guys bahwa ada di mana Mas dewa yang nampaknya mengikuti sebuah pertandingan MMA Dan disitu pun nampak ada pemeran baru lagi ya guys di buku harian Yaitu seorang wanita yang nampaknya wanita tersebut pun sangat begitu mengagumi mas dewa Di saat mas dewa mengikuti pertandingan MMA Karena mas dewa se laki-laki yang sangat begitu kuat Ditambah lagi ya guys wanita tersebut juga jago sekali untuk melakukan bela diri Nah di sisi lain juga terlihat ya guys bahwa ada di mana mas dewa dan anak-anak yang sedang menaiki sebuah mobil Dan disitu pun mereka berdua pun lagi-lagi mengalami kecelakaan Wah tentunya ya guys di episode nanti malam kita pun berharap bahwa Nana dan Dewa bisa baik-baik saja dan berhasil diselamatkan Apalagi dengan Junior ya guys Mudah-mudahan Junior tidak terjadi kenapa-napa Dan Junior bisa berhasil selamat juga Apakah di episode malam ini Nana dan Dewa akan masuk ke rumah sakit Dan apakah Junior bisa diselamatkan di episode nanti malam Ya tentu pun kita pun sangat begitu berharap ya guys Bahwa Junior Nana begitu pun dengan Dewa bisa berhasil diselamatkan di episode nanti malam Dan bunuh-bunuh di episode malam ini kita pun bakal disugurkan adegan yang membuat kita puas Dan tidak selalu membuat kita semakin kesal dengan alur cerita yang selalu muter-muter terus ya guys Mudah-mudahan pasut dan busut kali ini bisa mengabulkan keinginan kita semua Bahwa alur cerita buku hari yang seorang istri tidak muter-muter terus Dan bisa semakin seru untuk supaya penonton bisa semakin seru melihatnya Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih